Hezbollah melancarkan serangan kepangkalan militer Ramad, Bandara David, dan Kompleks Industri Militer Rafael pada minggu 22 September 2024. Dalam serangannya, militan Lebanon itu menggunakan rudal Fadi I dan Fadi II. Rudal Fadi I dan Fadi II adalah rudal taktis permukaan-kepermukaan yang digunakan dalam pengeboman area non-titik. Rudal Fadi I sendiri digunakan untuk pemboman intensif yang membingungkan sistem pertahanan. Selain itu, rudal ini juga bisa diluncurkan dari posisi tetap dan bergerak. Rudal tersebut pun digunakan untuk mengganggu jalur pasokan dan pangkalan sasaran yang jauh dari garis depan. Rudal Fadi I memiliki hulu ledak berdaya 83 kg, kaliber 220 mm, panjang 6 meter, dan jangkauan sekira 70 km. Sementara itu, rudal Fadi II membawa hulu ledak berdaya ledak tinggi. Rudal tersebut memiliki hulu ledak eksplosif seberat 170 kg lebih besar dari rudal Fadi I. Rudal Fadi II ini memiliki kaliber 302 mm, panjang 6 meter, dan jangkauan sekira 100 km. Nama kedua rudal itu diambil dari nama pemimpin militer Hezbollah, Fadi Al-Tawil yang terbunuh pada 1987 silam. Terima kasih telah menonton!